Pembunuhan terjadi di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Nusantara Raya, Harapan Jaya Bekasi, Utara Bekasi pada Senin Malam. Dua perempuan menjadi korban dan jasadnya diduga dicor dalam rumah tersebut. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari lokasi. Selamat siang, Nisrina. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penemuan jasad di rumah kontrakan tersebut? Reno dan juga pebersa betul bahwa warga di Jalan Nusantara, Kelurahan Harapan Indah, Bekasi, Utara, Kota Bekasi ini digegarkan dengan adanya penemuan dua jasad perempuan yang ini diduga dicor dalam sebuah rumah kontrakan yang ditemukan pada selasa atau hari atau dini hari tadi. Dan pada saat itu selain juga ditemukan dua jasad wanita, polisi juga menemukan seorang laki-laki berinisial P yang diduga ini merupakan pelaku pembunuhan namun saat ini masih terus didalami yang saat itu ditemukan mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sempat dilarikan ke rumah sakit namun kemudian pada saat di perjalanan nyawanya tidak terselamatkan. Dan Reno kalau bisa saya gambarkan untuk situasi pada saat ini di tempat kejadian perkara pihak kepolisian tengah melakukan olah TKP ini dibantu dari pihak bidoges dan juga dari pihak forensik yang saat ini tengah melakukan olah TKP karena sejak dilakukan olah TKP awal pada dini hari tadi baru korban atau laki-laki ini selfie saja yang dilarikan ke rumah sakit dan juga jasadnya sudah dibawa sementara untuk dua perempuan yang jasadnya ini juga dicor di bawah tangga masih berada di dalam rumah sehingga pada hari ini pihak kepolisian memastikan apakah memang betul ada dua jasad perempuan yang diduga dicor di dalam rumah kontrakan tersebut. Dan untuk kronologi ini memang awalnya terungkap dari seorang suami korban atau seorang suami dari istri yang hilang sejak minggu yang saat itu izin kepada sang suami akan mengaji namun kemudian hingga pada hari Senin tidak pulang tidak kunjung pulang sehingga pihak suami ini melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga awalnya dari pihak suami ini melakukan pencarian melalui hp atau maps titik terakhir hp atau handphone telpon genggam istrinya itu berada dan mengarah di rumah kontrakan milik P tersebut. Dan untuk selengkapnya saat ini saya bergabung bersama dengan Ketua RT Harapan Indah ada Bapak Purwo Darmanto Bapak Purwo izin minta waktunya sebentar Pak. Bapak pada saat kejadian ditemukannya ada dugaan pembunuhan di lokasi sekitar lingkungan Bapak. Bapak ada nah mungkin itu boleh dijelaskan Pak awalnya itu seperti apa Pak? Awalnya di Senin sore itu saya ditelepon Pak RW saya Pak Deddy RW22 bahwa ada orang yang mencari rumahnya Pak Permana gitu Amin dari pekerjaan langsung pulang kemudian setelah lihat CCTV setempat di lingkungan ternyata memang ada orang masuk di hari minggu di hari minggu jam 17 lewat 10 dua motor yang satu motor pertama masuk Pak Permana motor kedua berboncengan dua perempuan itu ya kita bantu cek terus kita konfirmasi kepada suami-suami yang mencari apakah ini istri-istri Bapak nyatakan benar bahwa ini istrinya dari situ Dimas Pol pengurus RT RW dan memanggil perwakilan dari keluarga Pak Permana yang waktu itu diwakil oleh ibunya dan adiknya minta izin untuk mendobrak atau membongkar masuk ke rumah itu karena untuk meyakinkan bahwa memastikan bahwa dua perempuan tadi memang ada di lokasi rumah tersebut Pasnya didobrak kemudian yang ditemukan apa Pak? Pasnya didobrak itu pertama kita melalui Bimas Pol pengurus RT perwakilan keluarga wanita perwakilan keluarga pria ketemu dobrak lewat pintu samping kemudian dilihat di kamar ada sosok laki-laki dengan bersimpah darah dari situ sudah kita dari pihak yang perempuan mencari keberadaan di mana yang perempuan dua itu kita cari tidak ketemu tapi diketemukan ada gundukan corcoran di bawah tangga itu aja itu corcoran baru atau gimana Pak? Kalau dilihat kondisi pada saat itu baru karena masih basah Dan dalam kurun waktu di dalam CCTV yang dilihat itu Pak dalam kurun waktu minggu yang tadi disampaikan juga sampai dengan hari Senin malam itu ada pergerakan lagi gak? Kayak keluar masuk orang atau seperti apa? Iya kalau dilihat dari CCTV masuk orang itu Pak Permana dan Dua Pernukuan jam 17 lewat 10 kemudian ada pergerakan lagi keluar masuk 17 lewat 40 terakhir habis itu sudah tidak ada orang keluar kalau Pak Permana di Seninnya itu 7.55 keluar terus 14.30 dia masuk hanya itu tapi yang perempuan dua itu tidak ada pergerakan keluar rumah Dalam CCTV keterangannya sempat terlihat ada bahan-bahan material bangunan ini masuk ke dalam rumah Pak Permana di Senin pagi betul Pak? Betul Senin pagi jam 7.55 Pak Permana mungkin ya pesan material kita lihat ada mobil material masuk jam 7.55 Setelah itu sudah tidak ada pergerakan lagi Pak? Tidak ada jadi Pak pergerakannya Pak Permana terakhir masuk jam tadi 14.30 Dan Pak Permana ini adalah pengontrak rumah ini betul Pak? Pengontrak pengontrak Sejak kapan Pak? Kurang lebih 2019 awal ya 3 tahunan ya 3 tahunan Dan tinggal bersama dengan keluarga atau seperti apa? Sendiri 8 bulan ini sendiri setelah dia berpisah dengan keluarganya sendiri aja Dan memang hubungan Pak Permana dengan lingkungan sekitar atau seperti apa pekerjaan sehari-harinya seperti apa Pak? Dia normal seperti warga yang lain disini ya pagi di aktivitas kerja di toko besi itu ya Di rumah juga aktivitas ada kerja bakti, ikut arisan warga, normal sih seperti biasa Usia Pak Permana berapa Pak? Kurang lebih mungkin 47an ya karena yang korbannya itu yang dua lagi itu informasinya teman sekolahnya Jadi kalau teman sekolahnya itu istri itu kemarin di informasi kita umurnya 47 ya kurang lebih seperti itu Baik, terima kasih banyak Pak Peruan atas keterangannya Ya itu tadi Reno keterangan dari Ketua RT 11 kawasan Jalan Nusantara Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi Yang menyampaikan bahwa pada saat kronologi ini memang dilakukan pendobrakan oleh pihak dari pihak kepolisian Kemudian keluarga dua korban perempuan dan juga satu keluarga dari pihak pengontrak yaitu Permana atau Inisial P yang juga ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa ini Dan sampai dengan saat ini juga kalau misalkan kita lihat olah TKP masih terus dilakukan oleh pihak Polres Kota Bekasi Yang tadi kalau kita sempat mengutip pernyataan dari Bapak atau Kapolres Bekasi yaitu Kompesengki Yang menyampaikan saat ini fokusnya memang tengah melakukan pembongkaran cor yang ada di bawah tangga yang ada di rumah kontrakan ini Yang diduga di lokasi itu terdapat dua jasad perempuan Dan selain itu juga disampaikan bahwa pada saat olah TKP awal pada dini hari tadi ditemukan adanya sejumlah barang bukti Seperti senjata tajam berupa pisau kemudian juga baju dari korban serta juga ada telepon genggam Serta ada juga sepeda motor yang itu merupakan milik dari korban Dan tadi juga kalau kita mengutip pernyataan dari ketua RT11 Bapak Purwo Bahwa pada olah TKP awal berdasarkan rekaman CCTV dari pihak lingkungan sempat melihat bahwa di Senin pagi sekitar pukul 7 Itu terlihat adanya bahan-bahan material yang masuk ke dalam rumah dari penyewa yaitu inisial P Yang saat ini diduga sebagai korban atau pelaku pembunuhan Dan sampai dengan saat ini pun pihak kepolisian masih juga mencari tahu sebetulnya apa motif dari pembunuhan ini Nisrina apakah memang saat ini penyelidikan masih berlangsung tetapi apakah ada indikasi Tadi Anda katakan ada luka di pergelangan tangan yang terduga pelaku atas nama inisial P ini Apakah ada indikasi upaya bunuh diri yang dilakukan? Apakah sudah ada informasi yang dapat Anda sampaikan terkait hal ini? Iya Reno sebetulnya belum ada informasi apakah luka di pergelangan tangan di terduga pelaku inisial P ini dilakukan secara sendiri Artinya bunuh diri atau bagaimana karena pada saat pendobrakan pintu itu dilakukan dari pihak kepolisian Kemudian lingkungan setempat dan juga keluarga dari masing-masing korban Ini sudah ditemukan luka bersimbah darah ini ditemukan di kamar dari pria inisial P tersebut Dan kemudian saat itu sempat ada pergerakan sehingga ini langsung dibawa ke rumah sakit Namun pada saat itu di perjalanan nyawanya tidak sempat untuk diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia Sehingga sampai dengan saat ini memang belum diketahui apakah itu bunuh diri atau seperti apa Namun informasi yang dapat kami sampaikan untuk informasi awalan seperti itu Reno Oke baik, Nisrina kami nanti akan terus nantikan perkembangan informasi terbaru dari Anda Bagaimana hasil olah TKP, apa kesimpulan sementara yang didapatkan oleh penyidik Kita lihat di layar kaca Nisrina ada ambulans yang tiba di TKP Bisa Anda jelaskan ini apa yang sedang terjadi di sana Ya Reno ini baru saja ada satu mobil ambulans yang tiba di tempat kejadian perkara Karena kita tahu olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari ini adalah untuk membongkar cor yang ada di bawah tangga Ini adalah cor-coran baru yang diduga kuat oleh pihak kepolisian Itu di dalamnya terdapat dua jenazah perempuan yang memang dicari oleh keluarganya sehingga kasus ini dapat terungkap Dan nampaknya dua jenazah perempuan ini sudah berhasil untuk dievakuasi oleh pihak kepolisian Sehingga ini akan segera dibawa menggunakan mobil ambulans untuk segera dilakukan otopsi Pada saat dilakukan olah TKP awal pada dini hari tadi disampaikan juga bahwa memang pihak kepolisian baru saja membawa inisial P Yang diduga sebagai pelaku karena saat itu akan dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan nyawanya Namun tidak dapat diselamatkan sehingga baru hari inilah pihak kepolisian melanjutkan proses olah TKP Dengan membongkar cor-coran yang diduga kuat ini di dalamnya terdapat dua jenazah perempuan Dugaan kuat tersebut karena yang pertama cor-coran itu adalah cor-coran basah baru saja dilakukan pengecoran Kemudian yang kedua dari pihak kepolisian ini juga melihat adanya potongan-potongan baju yang muncul dari cor-coran tersebut Dan ini dikonfirmasi oleh pihak keluarga serpihan atau potongan-potongan baju itu adalah merupakan milik dari dua jenazah perempuan tersebut Dan saat ini proses yang kalau kita lihat adalah dari pihak petugas yang dibantu dengan pihak lingkungan tempat sedang menurunkan keranda jenazah Untuk kemudian mengangkut dua jenazah yang kemungkinan ini baru saja selesai dilakukan evakuasi Reno Ministrina, adakah informasi yang Anda dapatkan sebetulnya dari jam berapa upaya untuk membongkar cor-coran ini Kemudian proses evakuasi kedua jasad ini mulai dilakukan? Tadi untuk proses evakuasi baru saja dilakukan sekitar pukul 10 lebih Sekitar pukul 10 lewat 10 dan ini kita baru saja melihat Reno Ada satu kantung jenazah yang dibawa oleh pihak bidokas forensik ke dalam mobil ambulans Artinya memang sudah dilakukan evakuasi kepada jenazah perempuan yang diduga ini adalah korban pembunuhan Dan ini adalah kantung jenazah kedua yang juga dibawa ke dalam mobil ambulans Kita lihat bersama-sama Reno dan juga Popersa Dua kantung jenazah yang berisikan dua jenazah perempuan yang diduga korban pembunuhan di kawasan BKC Utara Ini sudah dimasukkan ke dalam ambulans Sebentar lagi mobil ambulans akan segera ditutup dan kemudian akan diberangkatkan ke rumah sakit Untuk kemudian dilakukan otopsi Kasus ini memang kita lihat banyak sekali menarik perhatian Karena selain juga disini kita lihat tugas yang melakukan olah TKP Namun banyak sekali warga yang juga penasaran untuk melihat proses olah TKP yang saat ini tengah berlangsung Reno Proses olah TKP tadi berlangsung dengan cukup cepat kurang lebih satu jam Tadi juga awal sudah disampaikan keterangan dari pihak Kapolres Kota Bekasi Kombes Hengki yang tengah melakukan olah TKP pada hari ini Dan sebentar lagi nanti kita akan dengar bagaimana kemudian hasil dari olah TKP yang nampaknya ini sudah selesai dilakukan pada hari ini Reno Baik terima kasih Nisrina nanti kami akan kembali ke Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dari sana Terima kasih